Intro Hai guys, kembali lagi bersama kami di podcast Berani Berinvestasi bersama CJCMB Sekuritas Indonesia Kali ini bersama saya, Aji Koryawan Dan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial banget nih ya Nah, di tengah kita telah hadir Ray Nanda Nah, kita langsung sapa aja nih Hai Ray, apa kabar nih? Halo Aji, baik, gimana Aji kabarnya? Baik-baik juga nih Nah, thank you banget nih, udah berkesembatan hadir ya Mampir di podcast kita Nah, karena kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar otomotif ya Khususnya kita akan bahas Astra Internasional Nah, karena Ray Nanda ini adalah Call Auto atau Astra ya Dan Strategi Research Associate dari CJCMB Sekuritas Indonesia Nah, kita langsung aja nih ngobrol-ngobrol sama Ray ya Nah, Ray, ngobrolin tentang dunia otomotif ya Nah, mungkin ini relate nih sama dengan bisnis Astra Internasional Nah, mungkin boleh dikenalin nggak ke teman-teman untuk bisnis Astra sendiri tuh seperti apa sih? Ya, terima kasih Jadi, Astra itu salah satu perusahaan konglomerat di Indonesia Bisnisnya tuh sebenarnya bukan cuma otomotif aja ya Jadi ada tujuh lini bisnis Mungkin kalau misalkan diurutin dari yang revenue contributor terbesar Itu memang pertama dari otomotif Dia sekitar 40% ke revenue Terus kedua tuh ada heavy equipment and mining Atau mungkin teman-teman tahu United Tractors Itu salah satu anak perusahaannya Astra Dia kontribut sekitar 35% ke revenue Terus berikut ada financial services Jadi ini tuh dia tuh kayak ngasih financing Masih related ke auto Jadi financing pembiayaan untuk mobil, kendaraan-kendaraan gitu Terus kemudian ada agribusiness Kalau kalian teman-teman tahu itu namanya Astra Agrolystari Jadi bergerak di bidang palm oil Itu juga salah satu anak perusahaan Astra Dan beberapa segmen lainnya itu ada infrastruktur Terus ada information technology Dan yang terbaru ada property juga Oke jadi menarik banget ya Tapi kalau ngobrolin tentang Astra ya Tentunya pasti teman-teman lebih familiar terhadap otomotif ya Nah ngobrolin tentang otomotif nih Kira-kira dari segi penjualan di domestik nih Ray Kira-kira market share Astra itu berapa sih sekarang? Astra ini in total Jadi kita mungkin perlu tahu dulu Astra tuh ada apa aja sih brandnya gitu Dia tuh in total emang paling besar market sharenya Ada 56% Karena dia tuh memegang beberapa brand ya Jadi dia dealership untuk beberapa brand ya Mungkin yang paling terkenal Toyota Itu punya Astra Terus ada Daihatsu Lexus BMW Dan masih banyak beberapa brand-brand lainnya Oke menarik banget ya teman-teman ya Nah masih ngobrolin tentang penjualan mobil nih Ray Nah kira-kira untuk saat ini nih Kira-kira bagaimana sih tren penjualan mobil Dan dari segi kompetisinya nih Di antara pemain otomotif sekarang ini gimana nih? Mungkin teman-teman bisa dikasih gambaran nih Ray Iya Jadi kebetulan banget nih data asosiasi industri nya itu dari Gaikindo Itu baru keluar untuk bulan Juni Nah kalau kita ngomongin cara industri dulu Secara industri di bulan Juni itu slightly grow Man on man cuma sekitar 1% Oke oke Year on year sekitar 4% Tapi kalau kita lihat secara kumulatif sampai bulan Juni Itu masih on track untuk bisa mencapai target Gaikindo Yang dia targetin untuk ada sekitar pertumbuhan 5% dari tahun lalu Nah kalau kita bawa ke Astra nya sendiri Si Astra itu dia market share nya agak turun ya Ke 56% Jadi sebenarnya bulan sebelum itu 57% Oke oke Kenapa bisa turun? Paling banyak tuh karena Toyota Nah jadi Toyota tuh penjualannya agak turun Sebenarnya kemakan sama Daihatsu nya sendiri juga Jadi Daihatsu itu dia baru launching Ada facelift di salah satu model barunya dia Dan Daihatsu itu ada pertumbuhan market share Jadi Toyota nya turun Daihatsu nya agak sedikit naik Agak meng-offset satu sama lain sebenarnya ya Walaupun dalam satu band Astra Nah kompetisi Kalau kita lihat kompetisi Jadi itu ada salah satu brand yang lagi naik Itu Suzuki Jadi Suzuki itu Soalnya dia baru mengeluarkan beberapa Launching produk Produk-produk barunya dia Jadi ada hybrid XL7 Itu penjualannya di bulan lalu itu lumayan naik sih Oke 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 Ya menarik banget ya teman-teman ya Untuk kita obrolin ya Nah Reh pertanyaan selanjutnya nih ya Ngobrolin tentang pemerintah nih ya Yang terus menggalahkan ya Supaya bisa mencapai natural emotion Nah tentunya ini berupaya untuk Supaya tidak tergantungan ya Sama yang namanya energi fosil ya Nah apalagi kalau kita lihat Kendaraan listrik ya Saat ini lagi mulai naik down nih Nah kira-kira gimana nih Reh Dari segi ancaman ya Dari segi kendaraan listrik ya Untuk Astra Dan mungkin kira-kira dari segi katalis ke depan Ini kira-kira apa nih yang menarik Untuk mungkin dari segi Reh bisa melihat Bener sih Sekarang EV tuh kayaknya lagi hot topic banget ya Kayak lagi padahal ngomongin EV banget Sebenernya tapi Secara keseluruhan kita gak melihat itu Sebagai ancaman Kastra Kenapa? Karena kalau misalkan Kita lihat penetrasi EV sendiri Ke kendaraan di Indonesia ya Intotal tuh kita ngelihat gak akan lebih dari 10% Dalam 2 tahun ke depan Kenapa? Kalau di back down mungkin ada 3 main point sih Pertama kita ngelihat karena Affordable EV itu Masih limited ya Opsinya Terus kedua Itu karena Charging spot Jumlah charging station yang ada Itu masih juga masih terbatas kan Masih banyak Kadang orang juga masih ini sih mikir-mikir ya Pengen kekendaraan listrik Tapi nanti kalau di tengah-tengah jalan Nah itu gimana kan? Macet gimana ya? Mogok ya? Kayak gak bisa kan Asal nge-charge gimana kan gak bisa gitu kan Nah bener Terus yang ketiga juga Terkait dengan regulasi-regulasi yang dikasih sama pemerintah Nah kalau Mungkin dibahas lebih dalam Kalau yang pertama Itu mengenai Tadi affordable EV ya Oke Sekarang tuh Apa sih yang paling banyak tuh Mungkin yang saya dengar Hyundai Ioniq 5 gitu kan Tapi itu kan sebenarnya Masuknya ke Segmen yang lumayan premium ya Karena di atas 500 juta Atau yang lagi lucu tuh ada si Wuling Air EV Yang kecil Yang kecil mungil ya Nah tapi Memang dia murah sih Di bawah 1 juta Tapi masalahnya dia tuh Range-nya dia limited Jadi gak bisa buat perjalanan jauh Untuk long ride belum bisa ya Bener Belum bisa Jadi kan Susah ya untuk dia Bridge mass market Nah Dan sebenarnya Wuling Air EV Meskipun di Indo tuh Salah tuh opsi yang paling murah Sebenarnya Dia itu harga 2x lebih mahal Dibanding di China Kenapa? Karena ada supply chain issue Jadi Ada shippingnya Ada segala macem kan Nah Supply chain ini bisa disolve Kalau misalkan Mereka bikin pabrik di Indonesia Tapi Kita ngeliat Kayaknya susah gitu Kurang Kurang insentif dari Pemerintah untuk Ngenarik mereka bangun Pabrik di Indonesia Makanya Harganya tetap akan Kita ngeliat Tetap akan Lebih premium lah Terus Kedua Kalau Masalah Tadi yang charging Spots ya Iya Carging stationsnya Indo tuh masih Kurang banyak sih Kalau bisa dibilang Karena Mungkin rasionya ya Jadi mungkin kebutuhan Akan kendaraan listrik Atau kendaraan secara umum ya Dan mungkin Supply dari segi Mereka untuk charging stationnya Mungkin masih belum Belum sama lah ya Bener Jadi bayangin aja Kayak si Pemerintah tuh punya target 500 ribu Di 2025 Jumlah EV ya Sekarang itu Charging station kita Baru 600 Jadi masih jauh ya Masih jauh banget Normalnya itu Targetnya adalah Sekitar 20 ribu Jadi masih banyak banget Yang harus dikacapkan Dan yang terakhir itu Kalau masa regulasi Memang kita baru-baru ini Kan ada yang insentif 10% Apa BAT kan Tapi Kita ngeliat itu masih Tidak seagresif Yang ada di Thailand Atau di China Oke Jadi seru banget ya Tadi yang udah dijelasin Oleh Rai Ndanda Nah mungkin nextnya nih Rai Ndanda Mungkin teman-teman juga ingin tahu Ada katalis apa nih Yang tentunya Menarik untuk Astra Kedepan Untuk dari segi mendukung Ekspansinya ke depan nih Benar Nah ini nyambung juga Sama yang tadi sih Karena Jadi kita bilang EV tuh gak Terlalu mengacam Astra Justru yang kita lihat Itu potensinya besar di hybrid Nah Kenapa? Karena Itu yang menjembatani Antara orang Transisi dari Conventional Cars Yang ICE Ke EV gitu Full EV Nah jadi hybrid ini menurut kita Yang akan Akan Grow lah Di berapa tahun ke depan Dan in fact sebenarnya Market share nya si hybrid Itu juga naik bulan lalu Jadi ketika EV turun bulan lalu Hybrid ini Dia naik jadi sekitar 5%an dari 4% Nah Dan kebetulan Astra ini Memang dia tuh Punya market share paling besar Untuk di hybrid market Dan kita ngeliat ada Ada room for growth disitu Dan ditambah lagi Jadi dari situ Kita juga ngeliat akan ada Margin expansion di Astra Karena Dia punya upcoming line up tuh banyak Jadi biasanya kalo line up nya banyak nih ya Jadi kan orang indent Kalau orang indent Dia gak perlu ngasih diskon-diskon gitu kan Nah jadi akan ada margin expansion Aside from that juga Akan karena Karena si sales nya itu naik Jadi ada economies of scale juga Itu Ya itu untuk auto nya Kita juga ngeliat Akan ada growth dari Financial services nya Karena Itu kan correlate ya Sama auto business Karena dia ngasih financing ke auto Jadi ketika auto nya grow Dia juga akan bisa ikut grow Walaupun memang Penurunannya itu Setelah kita Kita Mem forecast Asa itu akan ada penurunan di net profit Berapa 2 tahun ke depan Dikarenakan punya Apa UT nya itu ya Dari si Anak usahanya Anak usahanya Benar Nah thank you banget nih Ray Tadi tentunya teman-teman Udah tau kan ya Katalis-katalis apa yang tentunya Bisa mendorong nih Bisnis Asra ke depan Nah Yang selanjutnya adalah Yang teman-teman Gak sabar nih Tentang evaluasinya Nah Kira-kira menarik gak nih Ray Untuk teman-teman ketahui Untuk Asra Sekarang dia salah satu topik Untuk large caps kita ya Gitu Kita put by rating on Asra Dengan target price 7.950 Untuk valuasi sendiri Sekarang dia di 9,5 kali PE Itu di bawah dari 5 year average nya dia Gitu Dan kenapa kita taruh dia Sebagai salah satu topik Untuk large caps kita Karena kita melihat Dia itu Bisa benefit Dari Large cap Terutama big bank sih Yang dia punya posisi Di institutional funds itu Sudah mau maxed out Jadi Kalau kita lihat di Mutual funds Atau beberapa Insti funds gitu Dia punya Mereka tuh Posisi Contoh untuk BCA BRI deh BRI tuh udah 9% Sementara Maksimum weight itu 10% Jadi Share price nya itu Tidak bisa Outer for market Kalau tidak dia harus Nurunin weight nya lagi Nah Oleh karena itu Kita melihat Kayaknya ada Bisa ada Room untuk Orang tuh transisi Dari large caps Yang dari big bank Ke Astra ini Oke Seru banget ya teman-teman Tadi udah langsung Dijawab oleh Renanda Dan tentunya Thank you banget nih Ray Udah sharing-sharing Bersama teman-teman investor Dan jangan kapok nih ya Untuk join di next Podcast berikutnya Pasti Gimana guys Seru kan perbincangan kita kali ini Jadi jangan lupa Untuk like, comment, subscribe Channel Youtube kita Di CJCMB Sekuritas Indonesia Thank you nih Ray Udah mampir di podcast kita Nah Kalau gak mulai Investasi dari sekarang Mau kapan lagi Daaaah Bye 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 bye